Selamat datang di channel Korotak Kota Sinonamewa channel yang berjumpa di video-video tentang matematika tentang Youtube dan juga SN jika kesulitan mencari channel saya, tulis aja Korotak KKU ROTAKA, nanti akan langsung muncul channel saya di Korotak Tan yang ke atas, bukan film, paling atas di video-video saya yang ke 1298 ini saya akan membahas soal statistika yaitu mencari median dari data kelompok pada tabel distribusi frekuensi, nah ini ada tabel distribusi frekuensi, kita cari medianya untuk mencari median langkah pertamanya kita tambahkan satu kolom lagi satu baris satu baris seperti ini kita tambahkan satu baris, kemudian kita tuliskan jumlahnya, kita hitung jumlah frekuensinya 3 tambah 7 10 ya, tambah 12 22 tambah 8, 30 tambah 6, 36 jadi jumlahnya ada 36 untuk mencari median kita cari letaknya nah, letaknya itu tinggal ini dibagi 2 ya, 36 dibagi 2 itu sama dengan 18 nah, kita cari nah, ini 3 3 kan belum sama 18 berarti bukan di sini 3 tambah 7 kan 10 belum 18 ya berarti bukan di sini ini kan tadi 10 tambah 12 itu 22 nah, sudah lebih dari atau sama dengan 18 berarti sudah letaknya ada di sini 12 kita lari seperti ini nah, kalau sudah kita langsung masuk ke rumpusnya tapi saya tidak pakai rumpus saya langsung angka-angkanya saja H2 itu nyari median ya boleh meh, boleh H2 nah, 70,5 dari mana kita lihat ini ya yang dilingkari di sini kita lihat angka paling kiri ya 71 dikurangi setengah menjadi 70,5 nah, teman-teman juga bisa pakai cara ini angka yang dilingkari ini kita lihat ke kirinya sedikit ke atasnya 70 nah, 70 tinggal diberi koma 5 70,5 seperti itu ya atau teman-teman lihat ini ya lihat ke kirinya nah, ini paling kiri 71 atasnya ini 70 tengah-tengahnya 70 dengan 71 adalah 70,5 nah, ada 3 cara tinggal teman-teman pilih yang mana gitu nah, selanjutnya 18 ini diperoleh dari ini ya 18 taruh di sini nah, plus ini rumus main ini juga rumus ya 10 itu dari jumlah semua angka yang ada di atasnya yang dilingkari ini yaitu 7 tambah 3 10 12 itu adalah angka yang dilingkari ya selanjutnya 5 ini dari mana kita lihat ini ya ada yang seperti ini lihat ini lihat paling kiri 71 71 kurangi 66 sama dengan 5 ada juga yang seperti ini ya 71 72 73 74 75 berarti ada 5 angka berarti 5 ada juga yang ini kurangi setengah ini kurangi setengah berarti 75,5 dikurangi 70,5 jadi ya 5 jadi ada berbagai cara hasilnya jenis 5 selanjutnya ini kita hitung ya 18 dikurangi 10 itu 8 kali 5 itu 40 berarti tinggal 70,5 tambah 40 per 12 ini masih-masih bisa kita sederhanakan masih-masih dibagi 4 ya 40 dibagi 4 itu 10 12 12 bagi 4 itu 3 sehariannya 10 per 3 10 dibagi 3 itu sama dengan 3,33 kita jumlahkan menjadi 70 setelah ini ya kita jumlahkan menjadi 73,83 ini ya jadi 70,5 itu ini terus 70,5 itu tidak pernah dihitung sebelum terakhir ya pokoknya ditulis terus terakhir baru dihitung soalnya ini ya sebagian itu banyak yang kuratan itu 70,5 dihitung di tengah itu yang salah 70,5 itu harus dihitung di akhir hanya di akhir saja kurang lebih demikian ya jadi video saya kali ini jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman pelajari dulu materi dasar untuk median data tunggal jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa dan harap dimaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tanggapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe, share, penjaga lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar link, jangan komentar subscribe, jangan komentar di kunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggar youtube terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai